Sesuai dengan yang diperlihatkan dalam trailernya, film Venom terbaru nanti dipastikan memberikan plot yang lebih besar daripada dua film sebelumnya. Ya, dalam film yang diberi judul The Last Dance ini, Venom dan Eddie dipastikan menghadapi dua pasukan kuat yang muncul bersamaan untuk mengincar keduanya. Selain melawan pasukan militer pemburu Sembiot yang dikenal sebagai The Jury, Venom dan Eddie harus menggagalkan upaya invasi yang dilakukan oleh spesies Kelintar alias spesies Sembiot yang masih satu keluarga dengan Venom sendiri. Plot ini terlihat cukup menjanjikan karena sebagai film penutup dari warah laba Venom besutan Sony, karakter utama harus dihadapkan dengan lebih dari satu permasalahan di sepanjang filmnya. Nah, mengingat melibatkan spesies Kelintar seolah menunjukkan penceritaan yang lebih besar dan menjanjikan, jadi dalam video kali ini kami akan membahas mengenai apa itu spesies Kelintar dan dari mana mereka berasal. Video ini sangat tepat untuk disaksikan sebelum Venom The Last Dance tayang, karena kalian akan mendapatkan informasi menarik perihal salah satu unsur penting yang akan membangun cerita di dalam film Venom 3. Video ini sangat tepat untuk menonton! Jika kita melihat ke dalam komiknya, Spider-Man pertama kali bertemu dengan Sembiot Venom selama alur cerita Secret Wars Original yang terbit pada tahun 1984 silam. Dalam kisah ini, Spider-Man dikisahkan menggunakan Sembiot sebagai kostum khusus yang dipakai untuk sementara waktu. Keputusan ini dipilih karena benda tersebut terbukti memberikan perubahan signifikan dalam hal kekuatan super tambahan yang langsung bisa Peter rasakan. Hingga ketika Peter menyadari bahwa Sembiot tersebut ternyata adalah makhluk hidup yang berniat untuk menjalin ikatan kuat dan menyatu bersama dengan tubuhnya secara paksa. Membuat Peter memutuskan untuk memisahkan diri dengan benda asing tersebut. Setelah terlepas, Sembiot tersebut kemudian terikat dengan karakter lain yakni Eddie Brock. Merubahnya menjadi wujud monster besar yang dikenal sebagai Venom. Hingga dalam suatu momen, Eddie Brock menolak Sembiot tersebut ketika dia mengetahui bahwa benda asing tersebut memaksanya untuk mengambil tindakan yang kejam dan mematikan. Mendapatkan penolakan dari inangnya, Sembiot yang marah kemudian mengeluarkan jeritan sikis yang memanggil sebuah kapal berisikan Sembiot lain menuju ke bumi. Kisah ini kemudian menjadi awal mula dari segmen Planet of Sembiot di dalam komiknya. Pada akhirnya, baik Eddie dan Spider-Man kemudian mengetahui bahwa Sembiot tersebut berasal dari planet lain. Di mana mereka memiliki satu tujuan untuk mengambil alih dan mengendalikan tubuh dari inang mereka secara paksa. Eddie dan Peter bahkan harus bekerja sama untuk mengalahkan Sembiot tersebut hingga mereka bersatu untuk mengalahkan Carnage yang dikenal melahap Sembiot lain agar menjadi lebih kuat. Usaha keduanya kemudian berhasil dan Eddie kembali bersatu dengan Venom yang sudah berubah dari sebelumnya. Nah, Sembiot-Sembiot tersebut dikenal sebagai Klintar. Mereka adalah spesies alien parasit yang berasal dari sebuah planet yang dinamai sama dengan nama mereka. Dalam Marvel komik, Klintar adalah sebuah planet di luar angkasa, tempat di mana Venom terlahir bersama dengan ras Sembiot lainnya. Sembiot-Sembiot ini dikenal tidak diam di tempat dan seringkali melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta. Mereka memiliki tujuan utama untuk melakukan invasi dan mengendalikan makhluk hidup yang mereka tempeli. Mengingat Sembiot yang dikategorikan sebagai spesies parasit, maka tidak heran jika mereka hanya bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama jika menemukan inang yang tepat dan sesuai. Mereka juga memberikan kekuatan tambahan bagi para inangnya, tapi konsekuensinya parasit ini akan mempengaruhi hasrat tergelap dari makhluk yang mereka tempeli. Jadi tidak heran seseorang akan berubah secara emosional dan bertindak lebih kasar jika terdapat Venom di dalam tubuhnya. Nah, baik Sembiot maupun planet tersebut sejatinya adalah ciptaan dari seorang entitas super kuat yang sudah ada bahkan sebelum alam semesta tercipta. Entitas ini dikenal dengan sebutan Null, seorang dewa yang memimpin dan memerintah planet Klintar, di mana dia memiliki satu tujuan untuk menyebarkan Sembiot ciptaannya. Di sepanjang cerita, pada akhirnya Sembiot-Sembiot ciptaan Null mulai menyadari bahwa pemimpin yang mereka sembah terlihat hanya ingin memanfaatkan dan mengendalikan ciptaannya saja, tanpa peduli dengan nasib dan takdir mereka. Oleh karena itu, para Sembiot memutuskan untuk mengurung dewa mereka sendiri dan memenjarakannya di pusat planet tersebut. Nama Klintar sendiri berarti sarang atau kurungan yang memenjarakan dewa Null. Nama ini juga dipilih untuk menamai planet yang mereka tinggali, juga dipilih sebagai nama untuk keras Sembiot parasit tersebut. Hingga konflik besar kemudian muncul setelah Cornish yang buas mengamuk dan berniat menghancurkan kehidupan di bumi. Pada momen ini, tidak ada pilihan lain selain melepaskan dewa Null guna mengendalikan salah satu rakyatnya. Sayangnya, keputusan ini membawa resiko yang besar mengingat melepaskan Null berarti mempersilahkannya untuk menjalankan tujuan gelapnya sekali lagi. Sembiot yang diciptakan oleh Null memilih nama yang sama dengan nama planet, tempat dewa tersebut dipenjara. Semua Sembiot diketahui memiliki kekuatan super yang sebenarnya terlihat sama dengan yang diperlihatkan oleh Venom. Namun setiap Sembiot juga memiliki sedikit variasi kekuatan sehingga bisa membedakan antara satu Sembiot dengan Sembiot lainnya. Nah, akhirnya bisa diketahui jelas bahwa ternyata niat Null dalam menciptakan kelintar, ternyata pasukan Sembiot tersebut akan digunakan untuk melawan para dewa. Oleh karena itu, menjadi masuk akal kenapa Sembiot terlihat seperti makhluk parasit, mereka ditakdirkan untuk menjadi benalu yang akan menghancurkan kehidupan di suatu planet atau wilayah. Sehingga memudahkan bagi Null untuk berhadapan langsung dengan dewa yang menjadi musuhnya, tanpa bersusah payah untuk mengalahkan bawahan atau pasukan pertahanan. Informasi tambahan bagi kalian yang belum tahu, pedang All Black dan Nick Roseworth yang dipakai oleh Gore the God Butcher untuk membantai para dewa sejatinya adalah senjata buatan Null jika kita melihat ke dalam kisah komiknya. Jadi jelas, dewa Null dan pasukan Kelintar memiliki tujuan untuk menghancurkan peradaban suatu planet dan menghabisi para dewa yang menjadi incarannya. Sembiot Kelintar dikenal tidak memiliki bentuk yang pasti, karena kelebihan yang membuatnya bisa berubah bentuk dan menjelma sesuai keinginan. Ras ini memiliki ciri terlihat seperti gumpalan dengan otot seperti tanaman sulur yang bisa terus berubah dan bisa berkembang. Bagian tubuh ini bisa dimanfaatkan untuk menelan, meniru jaring Spider-Man, serta banyak kegunaan lainnya. Namun, selain dari deskripsi di atas, ras ini juga identik dengan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup dengan cara menempel pada inang yang merupakan makhluk lain. Ini kemudian menjadi asal-muasal penamaan Sembiot alias Sembiosis, di mana spesies tersebut membutuhkan makhluk lain untuk bisa memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki. Jika menemukan inang yang cocok, maka Sembiot akan bertahan lebih lama karena mendapatkan kecocokan dari inang tersebut. Semakin kuat inang yang mereka pilih, tentu mempengaruhi kekuatan yang Sembiot miliki, dan jika keduanya memang serasi, Sembiot akan melindungi inangnya dari mara bahaya, karena keduanya sama-sama saling membutuhkan. Variasi kekuatan Sembiot juga dipengaruhi oleh inang yang mereka pilih. Contohnya ada Carnage, yang bersimbiosis dengan Kletus Kesedi, di mana sosok tersebut bisa merubah bentuknya menjadi berbagai macam persenjataan, sehingga variasi kekuatan ini jelas akan membedakannya dengan venom yang menempel pada tubuh Eddie. Selain itu, para Sembiot juga bisa melahirkan keturunan mereka secara aseksual, atau tanpa melakukan hubungan reproduksi. Namun uniknya, setiap Sembiot akan mewarisi kenangan atau memori genetik dari orang tuanya, yang kemudian akan dibawa ke dalam individu baru ketika mereka tercipta. Oleh karena itu, bisa dikatakan semakin muda Sembiot tersebut, mereka akan semakin berbahaya dan semakin mengerikan, karena mewarisi ingatan, kekuatan, dan kemampuan yang sama dengan pendahulu-pendahulunya. Kekuatan para Sembiot juga bisa meningkat seiring berjalannya waktu, dan pengalaman mereka selama terlibat ke dalam pertempuran. Jadi tidak heran jika suatu Sembiot yang semula tidak memiliki variasi kekuatan tertentu, kemudian mendapatkan perubahan kekuatan, karena di sepanjang hidupnya, dia mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari pertempuran. Sony Spider-Man Universe terlihat mengambil banyak kebebasan kreatif, jika kita melihat ke dalam film-film yang sudah mereka tayangkan. Hal paling jelas adalah penghilangan sosok Spider-Man, yang dikenal berhubungan dekat dengan Sembiot khususnya Venom, jika kita melihat ke dalam kisah komiknya. Namun yang unik, Sony terlihat memasukkan referensi ke lintar, bahkan sejak dalam film Venom pertama yang sudah dirilis 2018 lalu. Ya, Sony memilih menetapkan Venom dan semua Sembiot berasal dari suatu planet khusus, selayaknya seperti asal-usul Sembiot di dalam komik. Sosok Riot, yang menjadi musuh utama, bahkan berniat melakukan invasi besar-besaran dengan menjemput lebih banyak pasukan Sembiot untuk menuju ke bumi. Meski upaya tersebut berhasil digagalkan, namun dalam film ketiga nanti, plot yang disajikan seolah melanjutkan invasi Sembiot yang sebelumnya berhasil dicegah. Namun perlu disadari, sebenarnya ada beberapa perbedaan mencolok antara Sembiot kelintar dalam cerita komik dengan warlaba live action besutan Sony. Perbedaan paling jelas bisa terlihat pada Venom sendiri. Dirinya ditetapkan sebagai satu-satunya Sembiot kelintar yang bersifat tidak terlalu haus darah dan menyukai kehancuran. Fakta ini terlihat tidak sejalan dengan posisinya sebagai salah satu dari banyak Sembiot yang pada dasarnya adalah alien parasit yang gemar melakukan pengerusakan, bahkan penghancuran tanpa bisa dikendalikan. Selain itu, dalam versi film, Sembiot kelintar digambarkan sebagai ras alien yang bermusuhan satu sama lain, dengan Venom sebagai satu-satunya Sembiot yang diasingkan oleh Sembiot lainnya. Lebih jauh lagi, meskipun Venom sempat menyebut tentang planet kampung halamannya dan pengetahuan tentang sarangnya selama miliaran tahun, Venom sendiri tampak bungkam terhadap kehadiran sosok Null yang jelas-jelas dikenal sebagai dewa yang disembah sekaligus pencipta mereka. Apakah Venom sengaja menyembunyikan hal itu? Atau bisa jadi kehadiran Null memang disimpan di dalam film untuk membuka potensi film crossover lebih besar dari karakter SSU kedepannya? Namun, jika kita melihat makhluk menyerupai Xenopege, ras alien yang gemar memakan ras Sembiot seperti Venom, kemungkinan besar Null akan dihapus dari film Venom SSU dan posisinya digantikan oleh alien buas pemakan Sembiot yang menjadi salah satu antagonis yang harus dilawan oleh Venom dalam film ketiganya. Keterlibatan Kelintar memang tidak dapat dipungkiri melihat petunjuk yang sudah diperlihatkan dalam trailernya. Namun menurut kami, kemungkinan Venom The Last Dance tidak terlalu cocok untuk membawa Dewa Null ke dalam filmnya karena melibatkan Dewa Sembiot tampak seperti film yang membutuhkan skala yang lebih luas daripada sekedar film solo Venom. Namun perlu diketahui juga, jika kita melihat invasi Kelintar menuju ke bumi, kisah ini terlihat sama dengan seri King of Black dari Marvel Comic. Dalam seri ini, Null membawa pasukan Sembiotnya yang baru saja diperbarui agar menuju ke bumi. Kedatangannya terbukti berhasil mengalahkan pahlawan terkuat di bumi, bahkan sosok Sentry yang dianggap sebagai super mainnya Marvel berhasil dibelah menjadi dua bagian lalu dihisap kekuatan supernya. Membuktikan bahwa Dewa dari Sembiot tersebut memang menjadi super vilain yang mematikan. Dengan sedikit gambaran tersebut, alur cerita yang melibatkan sosok Null kemungkinan besar tidak akan diadaptasi dalam film Venom terakhir. Apalagi franchise ini terlihat cukup terbatas karena hanya dibintangi oleh karakter-karakter yang berdekatan dengan Spider-Man. Oleh karena itu, akan lebih cocok jika invasi Kelintar menuju ke planet bumi, diibaratkan seperti dengan motif Riot dalam film Venom pertama. Sembiot akan datang dengan tujuan untuk melahap planet beserta dengan para penghuninya berdasarkan naluri yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Dengan demikian, Venom The Last Dance dipastikan menjadi akhir yang mendebarkan karena mengisahkan bagaimana anti-hero favorit para pegemar terlihat melindungi planet bumi dari ancaman Sembiot Kelintar yang akan datang. Dan itulah informasi mengenai spesies Kelintar yang akan diperlihatkan dalam film Venom terbaru. Entah seberapa banyak referensi yang akan diambil dari komiknya, namun yang jelas versi Sony kemungkinan besar tidak akan melibatkan nol ke dalam film mereka. Mengingat membutuhkan banyak pahlawan yang terlibat jika ingin membawakan cerita sebesar itu. Sekian video ini kami buat, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvelindo out, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!